Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ya ayyuhalladina amanutakullaha haqqa tuqabih Wala tamutunna illa wa'antum muslimun Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Kita berupaya senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT Dan sesuai dengan perintah Allah itu, kita berupaya menjaga Kita berupaya men-saving diri Jangan sampai kita keduluan mati Wala tamutunna Jangan berani-berani berurusan dengan kematian Illa wa'antum muslimun Kecuali kita sudah benar-benar sudah merasa optimal Benar-benar merasa maksimal di dalam menyerahkan diri kita kepada Allah SWT Kalau kita, sholat kita masih belum merasa optimal Kalau amal sholat kita melaksanakan pensyariatan Islam ini masih terasa belum sungguh-sungguh Maka senantiasa kita beristighfar Minta ampun kepada Allah dan dimohon dan memohon Agar kematian kita tidak segera Allah datangkan Karena demikian celangkanya Kalau kita sampai mati Sementara kita belum dalam posisi Wa'antum muslimun Dalam belum posisi, belum dalam posisi Benar-benar telah berserah diri kepada Allah SWT Berserah diri artinya Bulat-bulat meyakini Bahwa hidup mati ini Bahwa bahagia sengsara ini Satu-satunya yang memiliki kewenangan Yang memiliki hak untuk memberi adalah Allah SWT Sehingga kita tidak punya sandaran lain selain Allah SWT Dan kita tidak akan beribadah Tidak akan taat beribadah kepada zat lain Kecuali hanya kepada Allah SWT Ini yang dinamakan Wa'antum muslimun Benar-benar berserah diri Kalian kepada Allah SWT Dalam posisi seperti itu Barulah kata Allah SWT Tadi dinyatakan layak Apabila sudah Apabila menemui kematian Maka Yakin saat ini kita belum Benar-benar berserah diri Saya pribadi Mungkin juga bapak-bapak sekalian Hadirin sekalian Muslimi sekalian Maka Kita mohon ampun senantiasa kepada Allah Dan mohon Allah berkenan Menunda kematian kita Hingga kita benar-benar Allah Berikan kondisi Dimana kita sudah benar-benar Sebagai seorang muslim Seorang yang berserah diri Pada Allah SWT Wa kallallahu ta'ala a'idham Ya ayuhannasu Taku rabbakum alladhi Ya ayuhannasu Umbudu Rabbakum alladhi Khalakakum Walladhina min qablikum La'allakum Tattakum Ya ayuhannasina Amanutakum allaha Wa kulu qawlan syadidah Yuslihnakum a'amalakum Wa ya'afir lakum Dhulubakum Wa mayyuduillaha Wa rasulahu Fakadfaza Fawzan adhim Inal astagal hadis Kitab Allah Ta'ala Wa khairal hada'i Hada'i Muhammad Sallallahu alaihi wasallama Wassarul umur Mukhdasatuhar Dan kita mohon kepada Allah SWT Agar kita berada dalam Sebaik-baik urusan Sebaik-baik petunjuk Dan Mengikuti sebaik-baik kalam Mengikuti sebaik-baik kalam Yakni kalam Allah Mengikuti sebaik-baik petunjuk Yakni petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan kita terhindar dari Sepuru-buru urusan Yakni urusan yang baru Urusan yang mengada-ada Di dalam hal ritual Ibadah Majlul muslimin Jamaah Salat subuh Musallah al-hikmah Talkandang Situ Bondong Rahimani wa rahimahumullah Juga sekenal Mustami' Dimanapun saat ini berada Rahimani wa rahimahumullah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dalam hadis yang ke-6 5 Mukarrabah Al-Mukarrabah ini Menyatakan bahwasannya Inna salasa Bimbani Israel Ada tiga orang Dari kalangan Bani Israel Ada tiga orang Kondisinya Yang pertama ini Orang yang berpenyakit kusta Kulitnya hancur Tidak hanya belang-belang Tetapi hancur Busuk Merepeli Kusta itu gimana sih Dibungkus-bungkus Pokoknya Supaya tidak jatuh gitu kulitnya Karena busuk dan Merepeli Merepeli itu Apa Merepeli itu Ya potong-potong Namanya kusta seperti itu Kusta ya Itu Agoros Wa agorroa Itu botak Botak itu Kalau sekarang tahu orang kemo Itu rambutnya merodol Nah ini Tidak karena kemo Karena waktu itu Tidak ada teknologi kemo Tetapi karena penyakit Maka rambutnya rontok Botak Terus yang Wa'akmah Dan yang ketiga Ada orang yang buta Nah ini Kondisi ini Tidak hanya Sebatas mereka Kusta Tidak hanya Sebatas mereka Botak Dan mereka buta Rupanya Tiga orang ini Menjadi Bahan Owakan Masyarakat Allah Alam mungkin Sudah dikucilkan Mungkin sudah Dipersulit hidupnya Didiskriminasi Kegiatannya Barangkali seperti itu Kalau melihat dari Dialog Setelahnya ini nanti Rupanya mereka Sudah dalam posisi itu Sudah Menderita Kemudian Dikucilkan Nah ini Ini Satu bentuk Apa Sebenarnya Satu bentuk Ujian Ini langsung kita Ambil faedah Satu persatu Badi Israel Sudah Kemudian Terdapat Satu musibah Di antara ketiga Bagi Terhadap Ketiga orang ini Musibahnya Ujian Allah Subhanahu wa ta'ala Berupa Ketidak Enakan Ada musibah itu Yang Musibah itu Yang mengenakan Musibah itu Sesuatu yang Menimpa Musibah itu Artakan Dari asobat Atau Menimpa Jadi Sesuatu yang Menimpa itu Ada dua Ditimpa Ketidak Enakan Seperti ini Tadi Ya Sakit Dan lain Seperti Dikucilkan Ada yang Ditimpa Kenyamanan Reseki Banyak Kesehatan Anak-anak Banyak Sehat-sehat Keluarga Tentram Ini juga Sesuatu Musibah Sebenarnya Sesuatu Ujian Dua-duanya Merupakan Bentuk Ujian Maka Di dalam Afar Dinyatakan Bahwa Agama ini Adinun Misfaini Agama ini Sesungguhnya Adalah Dua Bentuk Dua Bentuk Apa Dua Bagian Dari Dua Bagian Dari Setengah Bagian Ada Misfun Sobrun Ada Misfun Sukrun Hanya itu Sebenarnya Karena Semua Bentuk Dalam Kehidupan Kita Ini Adalah Ujian Maka Agama Ini Hanya Menuntun Kita Kepada Dua Dua Posisi Itu Yang Separuh Yang setengahnya Misfun Sobrun Yang Separuh Lagi Adalah Misfun Atau Separuh Adalah Misfun Sukrun Tidak Ada Lain Ketika Diberi Satu Kemalangan Ya Seperti Ini Sakit Kalau Kita Sakit Itu Masih Enak Ya Teman-teman Seiman Sejamaah Masih Menjengok Menjengok Mendoakan Membesarkan Hatinya Nah Kalau Dalam Cerita Ini Orang Ini Sudah Sakit Jangankan Dibantu Malah Masyarakat Lari Tidak Hanya Lari Malah Mencemoh Mengolok Ini Satu Bentuk Ujian Maka Dibutuhkan Misfun Sobrun Dibutuhkan Setengah Dari Urusan Agama Ini Harus Bersabar Dan Ketika Kita Ditimpa Satu Kenikmatan Kenyamanan Sesuai Dengan Ekspektasi Harapan Harapan Kita Maka Peran Yang Medu Misfun Sukrun Itu Adalah Harus Kita Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Jadi Dia Dalam Posisi Posisi Yang Seharusnya Adalah Posisi Sesparuh Misfun Sobrun Harus Bersabar Mereka Kemudian Berikutnya Maka Dari Kondisi Mereka Tadi Itu Allah Bergehendak Untuk Menguji Ngetes Mereka Menguji Mereka Lalu Diutuslah Kepada Ketiganya Itu Seorang Malaikat Seorang Malaikat Yang Berbentuk Datang Kepada Ketiganya Berbentuk Manusia Ini Salah satu Hikmahnya Adalah Malaikat Itu Berarti Adalah Makhluk Allah Kutusan Allah Dinyatakan Ibadallahi Mukhramun Malaikat Itu Al-Malaikatun Atau Malaikatun Atau Al-Malaikah Ibadallahi Mukhramun Dia Hamba-hamba Allah Malaikat Itu Yang Sedemikian Mulia Mukhramun Sedemikian Mulia Makhluk Kuminan Nur Makhluk Yang Diciptakan Dari Cahaya Layak Tidak Melakukan Apapun Yang Allah Larang Yang Allah Larang Sebaliknya Wa Wayaf Wayaf'aluna Mayuk Marun Dia Hanya Melakukan Perhatikan Dia Hanya Melakukan Yang Allah Perintahkan Malaikat Itu Jadi Kalau 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 kita Suatu hari Juk Tujuk Sama Teman Atau Pergian Terus Ada Teman-teman Yang Ngeletuk Informasikan Oh Saya Usaha Saya Rugi Oh Ayo Ke Mbah Siapa Ke Kiyai Siapa Ayo Dia Punya Amalan Punya Gimbolan Oh Enggak lah Itu Enggak Ini Bukan Jin Ini Beliau Ini Punya Kota Malaikat Jadi Ada Benda Benda Ya Cimat Namanya Apa Bukan Cimat Ini Bukan Jin Ini Ini Kota Malaikat Malaikat Yang Sudah Dimasukkan Kedalam Benda Itu Kota Malaikat Nah Ini Bisa Berfungsi Untuk Melancarkan Usaha Nah Sekarang Kita Setelah Dapat Ilmunya Ini Kemudian Bisa Simpulkan Sendiri Malaikat Itu Tidak Akan Bisa Tidak Akan Mau Tunduk Tidak Akan Pernah Mau Melakukan Sesuatu Yang Bukan Perintah Allah Ya Dia Hanya Melakukan Apa Yang Diperintahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Sejak Kapan Malaikat Bisa Kita Masukkan Kedalam Benda Dan Kita Suruh Jadi Mulai Sekarang Kalau Ada Informasi Orang Pintar Yang Memakai Khotam Malaikat Penyembuhan Penyembuhan Memakai Khotam Malaikat Itu Jangan Dipercaya Itu Pasti Sudah Satu Manipulasi Apalagi Kemudian Diperjual Belikan Oh Ini Tidak Dijual Ini Hanya Mahar Ini Di Islam Islamkan Di Islam Islamkan Ini Harus Pakai Ini Bukan Selamutan Ini Motong Ayam Ini Bukan Selamutan Selamutan Kan Non Muslim Bukan Kaya Dari Ini Sedekah Dibikin Sedekah Ayam Minta Mulus Begini Begini Dan Sebagainya Jadi Itu Malaikat Kita Sudah Paham Bahwa Malaikat Itu Benar-benar Makhluk Allah Yang Mulia Dia Itu Memiliki Kemuliaan Diciptakan Dari Nur Dari Cahaya Dia Tidak Melakukan Apapun Yang Allah Larang Dan Dia Hanya Melakukan Sesuatu Yang Allah Perintahkan Tidak Ada Yang Bisa Merintah Malaikat Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Allah Kemudian Memutus Kepada Ketiganya Seorang Malaikat Fa'atal Aburas Fa'kal Kemudian Malaikat Ini Berubah Bentuk Ingat Malaikat Bisa Berubah Wujud Sebagaimana Malaikat Jibril Beberapa Kali Datang Kepada Nabi Dan Kepada Para Sahabat Itu Berbentuk Manusia Berbentuk Manusia Tapi Atas Izin Allah Atas Perintah Allah Tidak Tidak Sakkar PDW Aku tak Bentuk Malih Wong Nanti Malih Malaikat Lagi Tidak Seperti Itu Benar Benar Atas Kendali Allah Subhanahu Wata'ala Di Perintah Berubah Menjadi Manusia Jadi Manusia Temui Sifulan Temui Sifulan Seperti Itu Nah Ini Menemui Atroz Orang Yang punya Penyakit Belang Tadi Penyakit Kusta Tadi Dan Malaikat Ini Berkata Apa Sesuatu Apa Yang paling Kau inginkan Saat ini Wahai Orang Yang Berpenyakit Kusta Kurang lebih Seperti Itu Nah Kemudian Ini Kayak Aladin Di film Fiksi Begitu Keluar Apa Yang Kamu Inginkan Kepadaku Minta Tiga Permintaan Seperti Itu Tapi Ini Tidak Seperti Itu Dia Seorang Datang Pertamu Kemudian Menyatakan Apa Sesuatu Apa Yang Paling Engkau Ingin Dapatkan Saat Ini Kala Laulun Hasanun Warna Kulit Yang Indah Warna Kulit Yang Hasan Yang Bagus Wajildun Hasanun Dan Kondisi Yang Yang Istimewa Tidak Hanya Sembuh Dari Mareteli Belang Tadi Itu Tetapi Juga Wajildun Hasanun Dan Kondisi Yang Yang Bagus Kulit Yang Bagus Itu Kalau Sekarang Bahasa Trendnya Glowing Glowing Jadi Tidak Hanya Sembuh Dari Lukanya Tidak Hanya Warnanya Menjadi Indah Tetapi Juga Kondisinya Glowing Kan Warna Itu Kan Bisa Sawo Matang Bisa Hitam Bisa Guning Langsat Bisa Putih Tapi Apapun Warnanya Kulit Itu Kondisinya Bisa Tidak Bagus Misalkan Kering Meletek Dan Sebagainya Ini Sudah Minta Warna Yang Bagus Dan Minta Kondisi Yang Istimewa Yang Glowing Lembab Yang Bagus Begitu Yang Bagus Ya Jadi Tidak Hanya Berpenyakitan Tetapi Selama Ini Dibully Oleh Manusia Jadi Permintaannya Jadikan Warna Kulit Saya Yang Bagus Kondisi Kulit Saya Bagus Dan Hilangkan Semua Ejekan Ejekan Manusia Kepadaku Selama Ini Ini Minta Kondisi Yang Sangat Bagus Ini Kita Cermati Jawabannya Nanti Ketiganya Ditanya Pertanyaannya Sama Jawabannya Macem-macem Nah Dari Pertanyaan Ini Nanti Kita Bisa Sinau Dari Jawaban Mereka Terus Bagaimana Penyikapan Mereka Terhadap Permintaan Mereka Apa Yang Diminta Mereka Dan Apa Kesudahan Mereka Ini Tiga-tiganya Ini Memberikan Pelajaran Pada Kita Maka Kita Cermati Jawabannya Yang Pertama Ini Dia Meminta Kulit Warna Kulit Yang Bagus Kondisi Kulit Yang Indah Dan Hilangnya Celaan Celaan Atau Bulian Bulian Manusia Kepadanya Kemudian Dituruti Pak Memang Diutus Untuk Memuji Dituruti Kemudian Famasahahu Fadha Ba'anhu Kodharuhu Jadi Kemudian Diusaplah Orang Ini Diusap Oleh Malaikat Maka Hilanglah Semua Yang Menjadi Ketidak Nyamanan Semua Ketercelaan Pada Diri Dia Hilang Seketika Hilang Seketika Hanya Diusap Saja Atas Izin Allah Sembuh Atas Izin Allah Sembuh Kemudian Fatiha Mali Ontang 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 Itu Hewan Harta Yang Paling Yang Paling Berharga Kala itu Pak Ya Ternak Kalau Lahan Sawah Atau Pekarangan Itu Sudah Sudah Bukan Suatu Yang Diimpikan Karena Memang Dimana Mana Lahan Masih Kosong Dan Berhak Memiliki Seluas Luasnya Berhak Mengelola Seluas Luasnya Kalau Kendaraan Kalau Hewan Ternak Ini Sesuatu Yang Memang Sangat Didambakan Kala Itu Sekarang Waktu Itu Mau Minta Alpat Juga Tidak Ada Minta Jenio Juga Tidak Ada Maka Harta Yang 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 Maling Berharga Kala Itu Ya Hewan Piharaan Yang Maling Besar Itu Ada Al-Ibil Yaitu Ontah Jadi Atau Ini Rowinya Ragu Atau Bakoroh Atau Sapi Jadi Ada Keraguan Di Dalam Raui Ini Ragu Menyebutkan Yang Abras Ini Orang Yang Saya Sembuh Dari Lepra Ini Minta Apa Ontah Atau Sapi Ragu Ini Dinyatakan Seperti Itu Tetapi Yang Pasti Dia Meminta Hewan Yang Besar Ini Kita Ambil Kita Ambil Ontah Ibin Fautiyah Nakotan Asyara'ah Kemudian Seketika Itu Didatangkanlah Ontah Yang Sedang Bunting Uh Ini Pak Keinginannya Itu Ontah Tapi Kemudian Dituruti Dikasih Ontah Kok Bunting Berarti Harganya Berlipat Ontah Bunting Itu Fakolah Kemudian Malaikat Itu Mendoakan Barakallahu Lakafiha Semoga Allah Memberkahimu Di dalam Hertamu Ini Ini Pentingnya Mendoakan Kalau kita Dapat Rizki Rizki Berupa Apapun Mendapati Istri Kita Sehat Anak Kita Sehat Mendapati Murid Kita Bertambah Kepintarannya Anak Kita Bertambah Ilmunya Barakallahu Kita Doakan Dan Doakan Dan Doa Itu Akan Kembali Kepada Kita Punya Tetangga Yang Buka Usaha Barakallahu Fitijaroti Mudah-mudahan Allah Memberkahi Di Dalam Perdagangan Dia Kita Doakan Loh Ustaz Gimana Saya Mendoakan Tetangga Saya Yang Buka Usaha Saya Juga Buka Usaha Kan Jadi Rival Saya Berman Kan Nanti Usaha Saya Doa Kebaikan Kita Kepada Orang Lain Tidak Akan Mengurangi Kebaikan Allah Kepada Kita Kita Mendoakan Dagangan Tetangga Yang Laris Tidak Akan Mengurangi Rezeki Kita Bahkan Allah Akan Tambah Karena Dikala Seseorang Mendoakan Orang Lain Apalagi Doa Kita Tidak Diketahui Oleh Orang Lain Di Kepala Kita Ini Bertengger Bermalaikat Malaikat Mengaminkan Doa Kebaikan Kita Itu Walaga Demislih Dan Ditambah Seperti itu Dan Bagimu Wahai Orang Yang Berdoa Kemakbulan Allah Kebaikan Semisal Dengan Yang Kau Doakan Itu Jadi Sama Sekali Tidak Ada Ruginya Kalau Kita Mendoakan Tetangga Yang Punya Usaha Sawah Misalkan Kita Juga Sedang Harap Sawah Kemudian Nanti Tetangga Sawahnya Berkah Kita Sawahnya Juga Berkah Tidak Akan Mengurangi Tidak Akan Mengurangi Karunia Allah Kepada Kita Tadi Bahkan Bertambah Tadi Ini Pentingnya Doa Jadi Setelah Malaikat Tadi Memberikan Sapi Memberikan Ontah Bunting Kemudian Menutup Dengan Doa Semoga Allah Memberikan Berkah Dari Ontah Bunting Yang Sekarang Menjadi Milikmu Ini Dan Ini Bukan Ontah Curian Bukan Ontah Curian Ya Ontah Memang Karunia Allah Atas Izin Allah Tiba-tiba Didatangkan Sebagaimana Nabiullah Ibrahim Tiba-tiba Mendatangkan Kambing Untuk Mengganti Kurban Nabiullah Ismail Tidak Ada Susahnya Bagi Allah Dan Itu Kambingnya Halal Meskipun Tadinya Bukan Milik Nabiullah Ibrahim Loh Ini Milik Siapa Nanti Tak Sembilan Makan Haram Karena Bukan Milik Saya Tidak Sama Dengan Ontah Ontah Ini Halal Dan Ontah Bunting Tidak Tidak Bunting Sama Siapa Yang Maksud Sama Ontah Tapi Bisa Juga Tidak Bunting Sama Ontah Karena Bukan Satu Halangan Buat Allah Untuk Membuat Makhluknya Bunting Sendirinya Dengan Sendirinya Sayidah Mariam Bunting Dengan Sendirinya Itu Tidak Ada Halangan Bagi Allah Ontah Ini Pun Karena Ontah Ini Sifatnya Doib Ya Maka Bisa Diduga Ontah Ini Bunting Ini Juga Dari Proses Murni Kehendak Allah Tanpa Perantara Ontah Jantan Yang Lain Dari 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 Terima kasih.